Perlukah yang sudah mempunyai DCF887 untuk upgrade ke 850? Menurut saya tidak perlu. Kalau Anda lebih mementingkan fungsi dan kenyamanan, sebenarnya DCF887 itu jauh lebih nyaman dibanding DCF850. Itu guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah impact driver. Ini adalah impact driver model yang kecil. Banyak orang menyebutnya si Pesek ya. Dan memang untuk produk ini belum masuk secara resmi ke Indonesia. Jadi kalau Anda akan membeli produk-produk seperti ini, itu harus melewati importer pribadi ya. Di online juga banyak yang menjual. Waktu itu saya mendapatkannya 3 bulan yang lalu. Saya memiliki ini sudah 3 bulan kurang lebih. Kira-kira di harga 2,3-2,4 juta. Ini sudah saya pakai unitnya. Hanya memang saya baru sempat ya, mohon maaf guys ya, baru sempat untuk mereview. Karena kemarin-kemarin di abang-abangan channel cukup dibanjiri dengan produk-produk yang jenerik. Kemudian para subscriber juga terus meminjamkan power tools-nya. Tentu itu harus saya dahulukan. Karena itu milik-milik teman ya, milik para subscriber. Kalau untuk milik saya sendiri tentu bisa kapan aja, santai-santai saja. Cukup menarik modelnya ini. Cantik ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi produk-produk yang belum saya review. Ini juga ada DCD 999. Ini yang B atau M. Ada Impact Driver, Milwaukee Hammer Drill, Milwaukee. Kemudian ini Trimmer. Trimmer. Ini juga nanti kita akan review. Juga ada ini Mini Circular Show. Juga nanti kita akan juga review. Ini juga ada mesin oscilasi produk dari Dewalt. Kalau ini sudah masuk ya di Indonesia. Jadi Anda bisa membelinya lewat toko-toko langganan yang menjual produk-produk Dewalt. Atau Anda mampir ke Dewalt Official. Di sana menjual produk-produk seperti ini. Mesin oscilasi. Oke guys. Kita langsung saja untuk mereview dan menguji performa dari DCF 850 ini. Kita lihat dusnya dulu. Ini tahun pembuatan 2021. Meet in Mexico. DCF 850B. Oh ini tipe B. Ada B, ada N. Ini hanya sebagai pengetahuan ya guys ya. Kalau di luar negeri, di world itu 90 hari money back guarantee. Jadi bisa kembali uang. Kalau sampai dengan 90 hari produk Anda bermasalah. Itu di luar negeri. Kemudian untuk garansi yang tahun pertama free service. Tahun ketiga limited warranty. Jadi untuk pat pat khusus saja yang digaransi. Ini spesifikasinya. Untuk drive size-nya adalah ukuran 1.4. Drive size itu ini. Cak ya. Atau apa ini kalau 1.4 ini. Maximum torsi. Produk ini mempunyai 3 variable speed. 1, 2, dan 3. Untuk speed 1. Torsinya di 27 Nm. Speed 2 di 170 Nm. Dan speed 3 maksimalnya di 205 Nm. Untuk no load speed. Jadi RPM tanpa beban. Itu di speed 1 1000 RPM. Speed 2 29.000 atau 28.000 ya. Aduh mata saya udah nggak kelihatan. Kemudian speed 3nya di 3.250 RPM. Untuk impact per menit atau IPM. Itu benturan atau impact hammer ke anfil. Itu 3.800 RPM. 3.800 kali per menit. Hentakannya itu tak 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 tak. Gila ya guys ya. Unitnya juga nggak banyak ya. Yang namanya unit only. Hanya buku petunjuk seperti ini. Dalam bahasa Inggris. Sudah itu aja. Kita mendapatkan juga ini. Belt ya. Belt clip. Banyak pertanyaan kemarin dari para subscriber. Banyak juga yang WA. Apakah unit ini bisa digunakan di baterai di volt 18 volt atau 20 volt. Jadi begini. Saya sudah pernah lah beberapa kali menyampaikan di video-video review Power Tools. Karena memang saya. Ya Alhamdulillah selama ini cukup banyak unit-unit yang minta di review. Sehingga saya nggak mungkin guys ya. Membuat sebuah konten yang khusus membahas misalnya tentang ini. Bitset. Banyak juga yang minta. Karena antrianya begitu banyak. Kemudian. Yang membahas tentang baterai gitu ya. Aduh. Mohon maaf guys ya. Tips-tips power tool. Kemudian. Aksesoris-aksesoris semacam ini. Saya seringnya pembahasannya itu justru saya selipkan di review-review power tool. Ini pengetahuan saya ya. Yang saya tahu seperti itu. Mungkin Anda juga banyak yang mungkin lebih tahu ya silahkan. Ini menurut saya. Penulisan pada baterai tertulis 18 volt. Atau 20 volt. Atau 21 volt. Itu adalah sama. Sekali lagi. Adalah sama. Kenapa sebuah produk ditulis 18 volt. Ini yang saya tahu. Itu adalah. Kemampuan minimal. Voltase minimal. Power tools dapat bekerja secara optimal. Secara maksimal. Optimum. Jadi walaupun posisi baterai ini sudah 18 volt. Tetapi mesin atau power toolsnya itu masih bisa bekerja secara maksimal. Kalau nanti diukur sudah di bawah 18 volt. Itu artinya kemampuan atau RPM. Atau IPM nya. Hentakannya itu sudah berkurang. Kita akan bandingkan dulu siapa kira-kira yang paling pesek. Di world dengan Kyusera selisihnya mungkin hanya sekian mili. Menurut saya mungkin hanya 3 mili untuk peseknya ya. Antara di world dan Ryobi Kyusera. Ya hanya 2 mili mungkin. Kemudian untuk yang Milwaukee memang lebih ke luar lagi ya. Lebih panjang lagi. Kira-kira seperti ini. Bedanya. Nah seperti inilah kira-kira ya. Untuk peseknya. Panjang dari belakang. Sampai dengan ujung dari caknya. Tapi kalau bodinya. Kita lihat bodinya. Nah kira-kira seperti ini. Sebenarnya apa sih perbedaan antara Made in China dan Mexico untuk di world. Sebenarnya kalau kualitas menurut saya sih sama. Di world pasti punya standar tersendiri. Untuk memproduksi power toolsnya Di setiap negara yang dia tunjuk. Pasti mempunyai standar sendiri. Standarnya bakal sama. Karena pasti SOP nya sama. Hanya katanya nih. Katanya untuk Made in Mexico. Untuk caknya ini. Tidak bisa menggunakan bit set yang dua sisi seperti ini. Harus menggunakan yang satu sisi seperti ini. Ini bisa masuk. Munci dia. Lancar. Tetapi kalau yang dua sisi. Gak mau guys. Ditarik puncaknya. Dia gak mau. Tapi untuk yang China. Made in China. Dia. Apa aja bisa. Gitu loh. Apa aja bisa. Yang saya baru sadar. Pantesan. Di world itu. Dalam membuat bit set itu. Modelnya bukan dua sisi. Semuanya satu sisi. Single. Ya. Single. Ini yang impact. Kemudian ini yang biasa. Yang bukan impact. Yang untuk kotelestrilo biasa. Satu sisi. Tidak atas bawah. Karena supaya bisa masuk bit set ini ke mid in China ataupun mid in Mexico. Itu informasi yang saya dapatkan dari beberapa teman-teman saya. Kalau tenaga dalamnya mesin kemungkinan sama. Walaupun saya juga sebenarnya belum bisa memastikan itu karena ya saya belum membongkarnya. Di video nanti setelah saya mereview power tools milwaukee dan yang lain. Nanti kita akan membongkar power tools ini. Kira-kira secanggih apa isi dalamnya. Berapa ukuran hammernya. Kita akan lihat. Ini produk bit setnya juga menurut saya oke banget ini. Sangat lengkap kan produk seperti ini. Di world ini. Tapi memang harus lewat importer ya. Kalau mau beli ini ya. Karena nggak dijual di Indonesia. Ini kayak t-stack. Kayak t-stacknya box-box di world itu. Munci dia. Saya mulai dari speed 1. Yang paling low. Low speed. 131 RPM. Ya. 130an RPM. Dan saya akan maksimalkan trigger-nya. 944. Ya. 944. Oke. Sesuai spek lah. Di sini 1000 RPM. Kemudian saya akan rubah ke speed 2. 2660. Di sini 2800. Kemudian speed 3. 3.370. 3.370. Kalau di spek adalah. 3.250. Jadi di atas spek sedikit. 50an RPM. 3.000. Sekali lagi. 3.370. Coba lagi deh. Soalnya kemarin teman-teman ada yang tanya sama saya. Bang. Tolong bang. Segera bang. Review bang. Saya pengen tau. RPM maksimalnya di berapa. Saya coba lagi. 3.380. Kita akan ukur untuk beratnya dengan baterai 2Ah. 1.347. Jadi 1,3 kilo. Tapi kalau pakai yang 5Ah memang berat. 1,6. Yang enak sih yang pakai 2Ah aja. Kalau memang kita menggunakannya hanya untuk multiplex. Gitu-gitu ya. Yang lunak-lunak jati Belanda. Dengan 2Ah juga sudah mencukupi. Sekarang udah mulai keluar ya. Baterai power stack. Baterai power stack itu setahu saya. Volumenya bisa lebih kecil. Tetapi menghasilkan power yang lebih besar. Dibanding baterai-baterai konvensional seperti ini. Kita akan langsung punya kerupan. Kayu lunak jati Belanda. Menggunakan speed 1. Agak-agak gimana ya megannya ya. Menurut saya agak-agak kagok sih. Sejujurnya kagok. Apakah saya karena terbiasa dengan yang lebih besar dari ini. Tapi beratnya itu jadi kayak nggak seimbang. Coba saya akan ganti dengan yang 2Ah. Saya berasa nggak mantap atau bagaimana ini ya. Jadi sempat stop lalu jalan lagi. Ini fiturnya sama dengan DCF 887. Stop. Dia jalan lagi. Stop. Jalan lagi. Coba speed 2. Dia akan lebih kencang lagi. Saya nggak usah lagi menguji pada kayu keras ya. Kekuatan dari Dewalt ini udah pasti kuat gitu. Membuka bau 330 Nm aja kuat. Apalagi hanya penyakrupan. Saya nggak usah bahasa-bahasa ya guys ya. Kita langsung saja ke 330 Nm. Ini udah 0-0 posisinya. Ini pengujian gila menurut saya. Nah impact driver itu sebenarnya yang bukan untuk membuka baut-baut kayak gini guys ya. Cuma kita akan menguji kekuatan. Yang banyak yang nanya impact driver. Bang bisa nggak buat buka baut ban? Ya jangan pakai impact driver lah. Pakailah impact rent ya. Ini posisinya pada speed 3. Speed maksimal. Posisi baterai full. Kenapa saya perlihatkan posisi baterai seperti ini? Kalau posisi baterainya tinggal 1. Pasti ya tenaganya berkurang. Dan saya dalam pengujian-pengujian power tools untuk membuka baut selalu saya full kan dulu. Agar saya tahu kemampuan maksimalnya dari power tool ini. 330 Nm. Sebentaran guys. Satu lagi. Cemen ya. Kalau tenaga. Tenaga. Feel yang saya rasa itu sama persis dengan DCF887. Ya. Torsinya itu sama. Memang di spek juga sama di 205. Kalau nggak salah. Ini udah banyak subscriber yang main ke workshop saya mencoba langsung unit ini. Saya sendiri waktu itu belum mencoba. Teman-teman para subscriber sudah mencoba ini. Di workshop abang-abangan. Oke guys. Tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari D-World DCF850. Sebuah power tools ya. Seganteng ini. Dijual dengan harga 2,3an. Unit only. Ya menurut saya ya worth it nggak worth it ya. Tergantung. Tergantung Anda. Selera Anda. Tapi kalau saya ditanya. Saya disuruh memilih. Bang. Ini kan unit tidak dijual di Indonesia. Sehingga tidak garansi. Harganya 2,3 atau 2,4. Sementara ada produk DCF887 ya. Waktu itu saya juga sudah pernah mereview. Kira-kira 5 bulan yang lalu. Saya review semua produk-produk. Dari mulai hammer drill, impact drill, 791, 796, sampai saya pretelin semuanya. Itu adalah produk-produk di world yang dijual di Indonesia secara resmi. Ini tidak resmi. DCF887 resmi. Perlukah yang sudah mempunyai DCF887 untuk upgrade ke 850? Menurut saya tidak perlu. Kalau Anda lebih mementingkan fungsi dan kenyamanan. Sebenarnya DCF887 itu jauh lebih nyaman dibanding DCF850. Itu guys. Yang disupport sama SBD Indonesia. Bukan. Kenapa kita harus mengeluarkan yang lebih mahal. Kalau ada yang lebih murah. Dengan brand yang sama. Gitu loh. Gak logis gitu. Gak logis guys. Bayangkan. Ini keunggulannya hanya satu. Dengan bentuk yang kecil. Bisa menjangkau ke posisi-posisi yang lebih sulit. Yang jadi masalah. Saya woodworking. Sering saya membuat sebuah meja. Sebuah produk. Itu sering guys. Tetapi. Jarang juga kok. Jarang juga. Mendapati posisi-posisi yang sulit. Nah ini. Konten seperti ini. Yang saya tonjolkan di channel saya. Model cakep. Ya gak. Wiss. Ya gak. Abang-abangan harus mengikuti zaman. Ya kan. Memang modelnya lagi pesek-pesek. Udah lah abang-abangan beli. Ternyata setelah saya coba. Enakan yang model lama ternyata. Ini saya padanya. Tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Anda mungkin. Rasanya Anda akan menyesal. Kalau harus menjual DCF 887 Anda. Yang sudah Anda pakai. Selama ini sudah menemani Anda. Kemudian Anda mengganti dengan model yang seperti ini. Kecuali Anda belum mempunyai DCF 887. Yang dijual dengan harga 2,6. Dengan 2,6 kita sudah mendapatkan DCF 887. Dengan koper yang seperti ini. Dua baterai. Satu charger. Dan digaransi selama tiga tahun. Coba 2,6. Hanya selisih Rp 200-300 ribu. Sementara ini. 2,4. Belum harus kita beli baterai. Belum charger. Belum kita juga gak punya koper. Kalau kita membelinya lewat imported. Gimana guys. Dan agak ini ya. Menurut saya. Agak kaku sebenarnya. Kependekan guys. Kependekan. Menurut saya sih kurang proporsional. Model seperti ini. Tapi kalau cakep ganteng iya. Kayak yang review ya ganteng. Tua juga ganteng guys. Dari ketiga yang saya punya. Impact driver. DeWalt. Milwaukee. Kemudian Ryobi Qsera. Manakah yang paling nyaman digunakan? Bagi saya. Adalah ini. Ini adalah impact driver ternyaman bagi saya. Bagi saya ya. Tentu selera orang akan berbeda. Ini. Paling easy to use. Dan ya. Enak ya. Pas gitu. Gak pesek-pesek juga. Tapi gak gede-gede juga. Dibandingkan ini. Ini overkill menurut saya. Memang kita mau buat. Buat minyak rup apaan. Ya kan. Apalagi kalau Anda akan gunakan peralatan seperti ini. Untuk kegiatan produksi. Atau Anda ada proyek di mana. Proyek di mana. Saran saya. Belilah produk-produk yang resmi dijual di Indonesia. Yang resmi dijual di Indonesia. Sehingga di cover dengan garansi resmi. Tidak seperti ini. Tapi kalau hanya untuk hobi. DIY. Di rumah. Sekedar punya. Seperti saya ini. Yaudah lah. Gak apa-apa. Biar ngerasain. Ya kan. Toh saya sudah ngerasain. Saya sudah ngerasain. Dan ternyata. Feelnya menurut saya tetap. DCF887. Tetap ternyaman. Untuk fitur DCF887 dan DCF850. Untuk di speed satunya sama. Dia akan berhenti dulu. Kemudian dia akan teruskan untuk penyakrupan. Sama. DCF887 juga mempunyai fitur yang sama. Yang Anda harus ingat satu hal. 2,4 atau 2,3 unit only. Sementara unit yang resmi dijual di Indonesia. Oleh SBD Indonesia. Dijual dengan harga 2,6 sampai dengan 3 juta. Tetapi Anda mendapatkan 1 koper. 2 baterai dan 1 charger. Oke guys. Demikian video review DCF850. Semoga bermanfaat. Bisa dijadikan referensi buat Anda. Yang akan membeli. DCF850 atau DCF887. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.